Hai hai hai, selamat datang di channel Momo Zimovie Di video ini, Momo akan merangkum alur cerita film berjudul The Swarm tahun 2020 Film ini berkisah tentang seorang single mom yang mempunyai peternakan belalang Selama bertahun-tahun, dia membudidayakan belalang untuk dijadikan cemilan Seiring berjalannya waktu, peternakan itu berubah menjadi malapetaka Dan menjadi ancaman untuk keluarga dan orang-orang di sekitarnya Lalu apa yang sebenarnya terjadi di peternakan itu? Nggak usah lama-lama, yuk langsung ke alur ceritanya Film dibuka dengan memperlihatkan kawasan pertanian di daerah pedesaan Lalu terlihat seorang wanita yang bernama Virji sedang mengecek peternakan belalang miliknya Janda beranak dua ini mengurus satu-satunya usaha peninggalan suaminya itu Hingga di suatu pagi seperti biasa, Virji memberikan pakan di peternakan belalangnya yang kini sudah jarang bertelur Dan musibah tak henti-hentinya menerpa Virji, karena belalangnya banyak yang mati Saat hari sudah siang, Virji kedatangan seorang pelanggan yang ingin memesan cemilan belalang untuk dijual kembali Lalu Virji menyambutnya dengan menyajikan belalang panggang dengan varian rasa yang berbeda Terlihat pria ini pun menikmati cemilan belalang itu Lalu ketika Virji mengangkut pesanannya, pria ini meminta diskon yang tinggi Karena Virji sudah mematok harga yang murah, ia sudah tidak bisa lagi memberikan diskon kurang dari itu Dan akhirnya sang pelanggan yang kecewa membatalkan transaksinya Lalu Virji berniat mencari pakan belalang dengan putrinya yang bernama Laura Virji mencoba untuk memperbanyak rumput agar semua belalangnya kembali sehat Sin beralih ke seorang petani anggur yang bernama Karim Terlihat dia sedang menerima telpon dari Virji yang ingin meminjam uang kepadanya Ternyata penjualan yang terus merosot membuat Virji mengalami kesulitan ekonomi Karena mereka sudah akrab, Karim pun bersedia untuk membantu Virji Di sisi lain, Laura yang sedang asik bermedsot selalu melihat postingan video dari teman sekolahnya Di video itu, teman-teman Laura meledek peternakan ibunya yang dituding sebagai peternakan menjijikan Laura pun sangat kesal dengan postingan teman-temannya itu Karena sudah mempermalukan pekerjaan ibunya Keesokan harinya, adik Laura yang bernama Gaston sedang iseng-iseng main dengan belalang dari peternakan ibunya Ia memegang dan membiarkan serangga ini memakan kutil di tangannya Lalu ia diajak sang ibu dan Laura untuk menjual keripik belalang ke sebuah toko yang biasanya Dan ketika sang ibu sedang bertransaksi, Laura melihat temannya yang sudah membuat video pelecehan di medsos semalam Laura yang sudah kesal lalu memarahi temannya itu Namun temannya malah menghina ayah Laura yang sudah meninggal Beruntung, sang ibu berhasil melarai pertikaian tersebut Lalu mereka pun bergegas pulang Sesampainya di rumah, Virji mendapat telpon dari temannya Karim yang ingin membeli keripik belalangnya Namun tawaran dari orang tersebut sangat murah Setelah panggilan berakhir, Virji pun bingung antara butuh uang dan rugi Virji menemui Laura untuk mengobati luka tamparan di pipi anaknya itu Virji pun menceritakan bahwa besok akan ada pembeli yang akan memborong keripik belalangnya dalam jumlah yang banyak Lalu Virji pun berniat untuk pindah rumah dan memulai kehidupan baru Jika semua keripik belalangnya terjual habis Mendengar kabar tersebut, Laura pun senang apalagi ia akan terbebas dari bulian teman-temannya selama ini Keesokan harinya, si pembeli yang bernama Berian pun datang Namun pria ini merasa kecewa dengan semua keripik belalang Virji yang terlihat kurus Ia mengatakan, jika begini bebeknya saja tidak bakalan suka Dan lebih parahnya, pria ini menurunkan lagi harga keripik belalang Virji Mendengar harga yang diluar perjanjian, Virji pun marah Kemarahan Virji tidak sampai di situ Ia pun melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan peternakan miliknya Namun sialnya, Virji malah kepleset hingga tangannya berdarah Anehnya, belalang-belalang di pertenakan itu memakan cacaran darah dari luka Virji Virji yang baru sadar pun tidak menyangka belalang-belalang miliknya menyukai darah Pagi harinya, Virji mendengar suara berisik dari dalam peternakan Karena kejadian tersebut tidak biasa ia dengar, ia pun memeriksanya Di dalam kandangnya, para belalang terlihat agresif dan seolah mengikuti gerak-geriknya Virji Virji pun merasa apakah belalang-belalang ini mengikuti luka di tangannya Ia pun penasaran lalu memasukkan tangannya ke dalam Ternyata dugaan Virji benar, semua ternaknya langsung menyerbu tangan Virji yang masih berdarah Setelah percobaan ekstrim tersebut, Virji membersihkan luka di tangannya dari kaki-kaki belalang yang masih menempel dan berduri Keesokan hari, Virji kembali ke kandang Kali ini ia menggunakan pakaian anti serangga untuk menghindari serangan Virji merasa heran karena tiba-tiba belalangnya bukan cuma bertambah gemuk Tapi juga bertelur dalam jumlah yang sangat banyak Karena alasan tersebut, Virji akhirnya membuat satu kandang tambahan untuk ternaknya yang dibantu oleh Karim Lalu Laura yang baru pulang sekolah terlihat kesal melihat yang sedang dilakukan ibunya Terlebih ia sudah dijanjikan ibunya untuk pindah rumah Tapi sang ibu ini malah mengembangkan bisnis yang membuatnya selalu dibully Malam pun tiba Kali ini, Virji kembali mencoba untuk memberi makan para belalangnya menggunakan darah Beberapa hari berlalu, panen Virji melimpah Terlihat ia sibuk mengemas hasil belalang yang banyak dan gemuk Dan kali ini, Virji langsung mendatangi Brian si juragan bebek Sesampainya di peternakan bebek, Brian pun kaget sekaligus senang dengan hasil peternakan Virji Lalu ia memberikan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya Sesampainya di rumah, Virji pun mempunyai ide untuk memesan darah ke tempat jagal sapi Karena jelas ia tidak mungkin terus-terusan mengambil darah dari tubuhnya Tak lama kemudian, pesanan darah pun datang Si penjual darah pun heran untuk apa darah sebanyak ini Namun, Virji menjawab hanya ala kadarnya saja Lalu, Virji mengoplos darah tersebut menggunakan jeli seperti biasanya Sehingga terciptalah gumpalan darah Keesokan harinya, Laura yang masih kepikiran dengan bulian teman-temannya Lalu ia didatangi sahabatnya Sahabatnya itu bertanya, bukankah kamu akan pindah? Mendengar pertanyaan tersebut, Laura semakin stres Apalagi saat ia mendengar suara belalang yang riuh tiada henti Lalu, Laura yang stres dengan gilanya merusak usaha ternak ibunya Lalu, hal mengerikan pun terjadi Gaston yang sedang bersama kambing Etawa kesayangannya Kaget saat melihat gerombolan belalang beterbangan keluar kandang Ternyata, kawanan belalang itu mengincar kambing milik Gaston Gaston pun memberitahu ibunya yang baru pulang dari pasar Terlihat ibunya syok parah saat mengetahui kejadian tersebut Lalu, Virji menyuruh Gaston untuk tinggal di rumah Sementara, ia akan mencari keberadaan kambing miliknya Ternyata, kambing itu sudah tewas dengan mengenaskan oleh ribuan belalang Terlihat, Virji pun bingung harus mengatakan apa kepada anaknya Lalu, Virji membawa bangkai kambing tersebut ke tempat yang aman Sesampainya di rumah, Virji mengatakan kepada Gaston bahwa ia belum menemukan si kambing Beberapa hari berlalu, Virji kembali memesan darah dari rumah jagal Namun, karena keseringan memesan darah Rumah jagal pun merasa heran dan tidak memberikannya lagi darah pesanan Terkecuali ada surat izin dari kelurahan Terlihat, Virji pun kesal karena ia tidak mungkin memberitahu semua orang tentang praktek kotornya itu Ketika malam hari, Virji yang berada di peternakan sudah bingung harus memberikan makanan apa untuk belalangnya Lalu, ia pun mendengar suara dogi milik tetangganya Tanpa pikir panjang, ia pun mengambil dogi itu Setelah mendapatkan dogi tersebut, Virji langsung membawanya ke peternakan Tidak sampai di situ, ia pun mengambil bangkai si kambing untuk dijadikan pakan belalang Saat pagi menjelang, Virji sudah kebingungan dengan hewan apa lagi yang harus diberikan untuk ternaknya itu Karena tidak mungkin ia harus terus-terusan mencari piaraan orang lain Laura yang baru mengantar adiknya berkemah mencari keberadaan ibunya Karena tidak menemukan di rumah, ia pun mencarinya ke peternakan Ternyata Virji menjadikan tubuhnya sebagai pakan ternak untuk belalangnya Laura yang shock pun pergi ke dalam kamar mandi untuk menenangkan diri Kemudian Laura memanggil Karim untuk segera menemunya di rumah Tak lama kemudian, Karim pun datang Ia menemui Virji yang sedang sibuk membuat tepung belalang Karim berusaha membantunya sambil menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi Terlihat Virji pun menutupi kejadian tadi siang yang sudah diketahui Laura Karena terlalu banyak darah yang dihisap, kondisi Virji kini semakin melemah Karim yang khawatir meminta Virji untuk jujur kepadanya Namun tetap saja Virji tidak mau mengatakannya Setelah membawa Virji ke kamarnya, Karim mencari Laura yang sedang menangis Lalu Laura mengatakan kepada Karim untuk segera melihat kenyataan yang sebenarnya di peternakan ibunya Tapi tanpa diduga, Virji mendengar obrolan mereka Karim dan Virji pun berdebat Sementara di peternakan terlihat seorang pria yang merupakan tetangga Virji Yang sedang mencari dogi miliknya yang beberapa hari ini menghilang Lalu si kakek itu penasaran dengan riuhnya belalang yang terlihat tidak biasa Ia pun kaget dengan banyaknya belalang yang kelaparan dan sudah siap menyerangnya Lalu Karim mendatangi peternakan atas permintaan Laura Betapa terkejutnya Karim saat melihat si kakek sudah tewas mengenaskan diserang ribuan belalang Setelah melihat peternakan yang mengerikan, ia pun berniat untuk membakarnya Saat Virji akan memadamkan api, tindakan itu justru membuat para belalang keluar dari kandangnya Ternyata belalang itu sangat tertarik dengan manusia Para belalang itu pun mengejar Karim Saat sedang memadamkan api, Virji mendengar teriakan Laura Ia pun segera mencarinya Virji pun syok saat melihat Karim yang sekarat di mangsa ribuan belalang Lalu karena Laura tidak ada di rumah, Virji mencari anaknya itu keluar Ia pun mengikuti kemana kawanan belalang itu pergi Sementara itu, Laura panik saat ribuan belalang pemangsa ini kini memburunya Ia pun berlari ke arah danau Kawanan belalang itu pun terus memburunya Ketika semua belalang berada di atasnya, Laura menggunakan perahu yang terbalik untuk bersembunyi Para belalang itu pun mengepung perahu itu Betapa kagetnya Virji saat ia mengetahui Laura digulung ribuan belalang Lalu ia pun mengeluarkan darah di tangannya untuk menarik perhatian kawanan belalang dari anaknya Saat para belalang mendekat, Virji pun masuk ke dalam danau Hal itu membuat semua belalang masuk ke dalam air hingga mati Laura yang berhasil selamat menghampiri ibunya yang sudah diserbu belalang Ternyata Virji juga berhasil selamat dan hanya mendapat luka cakaran saja Dan film pun tamat Nah itu tadi alur cerita film The Swarm 2020 Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih and see you bye bye